Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh First of all, I would like to say sorry for you Because this is our first meeting I have to do through youtube video ya Karena Miss sudah menghubungi ketua kelas dan juga ada beberapa problem yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan perkuliahan dalam minggu ini Sehingga Miss mengambil inisiatif untuk membuat video youtube Oke, untuk pertama kali I need to introduce myself My name is Miss Mika Amelia You can call me Miss Mika Ya, biasa dipanggil Miss Mika Actually, I am originally come from Padang, West Sumatera So, about my education It is S1 and S2 in State University of Padang Jadi, untuk S1 dan S2 nya di Universitas Negeri Padang Jadi, orang Karawang nya itu belum lama, baru 4 atau 5 tahun lah Jadi, I still need to learn many languages here It's about me I live near from Lira Medica Hospital Jadi, Miss tinggalnya dekat dengan Rumah Sakit Lira Medica It is in Perumahan Sari Indah Permai Nah, kalau ada yang tinggal di Perumahan Sari Indah Permai Silahkan kontak Miss, my man ke rumah Oke, yang lain juga boleh Ya Well, it's about me Actually, I also teach in another university This is in the Binasarana Universiti Binasarana Informatika University atau UBSD Karawang And also, I teach in Universitas Terbuka atau UT So, here I will teach you in this semester In Business English Untuk semester ini Miss akan mengajar kalian untuk mata kuliah Business English Atau Inggris 2 Jadi, untuk pertemuan pertama There are many things that I have to tell you About the rules Or about the regulation of our course Nah, hari ini Miss akan menjelaskan Bagaimana sistem perkuliahan kita Bagaimana silabus kita Kemudian, bagaimana sistem penilaian dalam perkuliahan Miss Mika Oke Well, it's about the introduction for me I would like to say to you About the information or regulation of our course Miss, kemarin Miss sudah share ke ketua kelas I have asked you to join the Google Classroom Mudah-mudahan semuanya sudah join ya Jadi, nanti dalam perkuliahan Kita akan menggunakan beberapa platform Berhubung sekarang masih dalam keadaan daring Mudah-mudahan pertengahan UTS Setelah UTS kita bisa tetap muka Biar bisa lebih kenal langsung dengan Miss Mika Mudah-mudahan situasi ini tercepat aman Dan kita bisa menginjakan kaki di kampus tercintah Untuk perkuliahan kita Miss sudah share di Google Classroom Mengenai e-booknya Kemudian mengenai RPS Sudah Miss share Silahkan kalian download dan kalian save RPS Dan juga e-book yang sudah ada di dalam Google Classroomnya Sekarang Let me Let I try to see you About My Syllabus ya Wait, wait a minute I would like to share to you about The evaluation first It's about me ya Ini Nah ini dia untuk Perkuliahan kita nanti dalam satu semester ini Business English atau English 2 Nah di dalam semester pertama Kalian sudah Kalian sudah Belajar Dengan Dosen English 1 Ya Itu Dengan Bahasa Inggris 1 Kalian sudah mempelajari Berbagai hal Seperti English in general English in general Nah di dalam Semester 2 ini Kita akan membahas Mengenai Business English Atau English 2 Ya English 2 Jadi Business English Atau English 2 ini Sebenarnya Perpaduan antara English Secara general Dan juga Business English Artinya sudah English for Specific Purpose Juga Di dalamnya ada English for general 1 Juga ada English for Specific Purpose Artinya Yang berhubungan dengan Jurusan atau program Studi akutansi itu sendiri Jadi nanti Kalian akan diarahkan Dalam mata kuliah ini Ya Di samping Untuk mengetahui General English Ya English 2 Di dalamnya juga ada Bahasa Inggris Untuk akutansi Namun Pada konsepnya Bahasa Inggris Untuk akutansi Di sini Purpose nya adalah Untuk Kalian bisa Memahami Dan juga Nanti Menguasai Kosa kata Yang berhubungan Dengan Bidang atau Program studi Kalian sendiri Yaitunya Akutansi Nah Di sini Miss sudah Men-share E-book Kalian bisa Lihat e-booknya Di Google Classroom Oke Nah Untuk Silabus Nanti kita bahas Silabus Sudah ada Di dalam Google Classroom Untuk Outcome Based Education Ini adalah Kurikulum yang Kita gunakan Pada saat ini Sebagaimana Kita ketahui Kalian sudah Pasti mengenal Outcome Based Education Dimana Outcome Based Education Mementingkan Proses Ya Mementingkan Proses Artinya I really need Your process I really need Your participation In my class Nah Di sini UTS Assignment UAS Itu hanya 50% Dari proses Jadi yang paling penting Itu adalah Keaktifan Dan juga Partisipasi Kalian dalam Kelas Nah Nanti Miss akan Jelaskan Bagaimana Prosesnya Kemudian Itu yang Outcome Based Education Jadi benar-benar Yang dibutuhkan Di sini adalah Keaktifan Kalian di kelas Nah Untuk Learning Media Learning Media Kita ada Menggunakan E-Campus Karena E-Campus Kita belum Begitu Masih Mungkin Masih ada Yang belum Paham Untuk Menggunanya Jadi untuk Memudahkannya Miss yakin Kalian Sudah bisa Menggunakan Yang namanya Google Classroom Jadi Untuk Sementara Kita menggunakan Google Classroom Dulu Kemudian Untuk Zoom Meeting Juga ada Zoom Meeting Untuk beberapa kali pertemuan Kalau misalnya pun Ada Zoom Meeting Nanti akan Miss Kasih tahu Sama ketua kelas Kemudian Untuk Youtube Untuk Youtube Itu nanti ada Video penjelasan Atau explanation Dari Miss Jadi Kenapa Miss Menggunakan Youtube Karena Kalau seandainya Kalian tidak hadir Dalam pertemuan Kalian bisa mengulang Dan kalau Youtube Itu kan videonya Bisa diulang Kalian bisa Pelajari lagi Pelajari lagi Whenever and Wherever you want Itu dia So I use This learning media For this semester Untuk Aspek Evaluation Disini Sudah ada Assignment Itu ada 10% UTS 15% UAS Itu 25% Nah Proses itu 50% Jadi disini Untuk Assignment Assignment Sistemnya nanti akan ada Pemberitahuan Assignment Itu melalui Google Classroom Jadi Di dalam Google Classroom Itu ada menu Assignment Ada menu Topic Ada menu Attendance Kemudian ada menu Forum Discussion Nanti akan Miss Jelaskan mengenai Google Classroom Untuk assignment Kemudian untuk UTS UTS Kita ada di Pertemuan Kedelapan Pertemuan Kedelapan Itu membahas Semua materi Dari Awal Pertemuan Sampai Kepertemuan Ketujuh Itu adalah Materi untuk UTS Untuk UAS Sendiri Kita Pertemuan Ket 16 Itu materinya Adalah Materi Dari Awal Sampai Dengan Materi Di Akhir Perkuliahan Nah Untuk Proses Student Participation Student Participation Itu nilainya Adalah 40% Artinya I really Need Your Participation Please Be Active In My Class Gimana caranya You have to be active In the forum discussion You have to be able to ask any question You have to be able to answer the question Silahkan Kalian pokoknya aktif saja di dalam kelas Itu sudah menjadi student Sudah menjadi poin keaktifan Artinya seperti ini Nanti Di akhir semester Miss akan mengumpulkan poin keaktifan Artinya seperti ini Jadi setiap kali pertemuan Atau setiap kali meeting Itu ada namanya pengumpulan poin partisipasi Nah Masing-masing Anda akan diberikan poin partisipasi Jika Anda memberikan komentar Jika Anda memberikan jawaban Di dalam Google Classroom Artinya untuk satu kali bertanya Di dalam Google Classroom Ataupun di dalam Zoom Meeting Ataupun nanti di dalam proses perkuliahan Itu poin keaktifannya adalah satu Nah sedangkan untuk memberikan jawaban Memberikan jawaban itu poin keaktifannya adalah dua Nah itu untuk student participation Artinya misalnya dalam satu kali meeting Misalnya untuk pertemuan meeting kedua Meeting kedua kita sudah ada topik For example Topik meeting keduanya Misal Expressing opinion Kemudian Anda silahkan pergi ke Google Classroom Di sana ada forum discussion Nah Silahkan Anda berikan pertanyaan If you do not understand about the material Jika kalian tidak mengerti tentang materi Silahkan ask the question in Google Classroom Silahkan bertanya di Google Classroom Nah satu kali bertanya itu nilai satu poin Nah kalau Anda memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari teman Itu poinnya dua Nah kalau misalnya dalam satu meeting tersebut Anda memberikan satu pertanyaan Dan memberikan satu jawaban Artinya dalam satu meeting tersebut You got three poin Jadi sudah dapatkan tiga poin keaktifan Jadi misalnya dalam satu kali pertemuan itu Anda berikan satu pertanyaan Satu pertanyaan tadi kan nilainya satu poin Kalau memberikan satu jawaban Berarti nilainya adalah dua poin Jadi kalau satu kali meeting Anda punya satu pertanyaan dan satu jawaban Dalam poin partisipasi keaktifan Artinya you got three poin at that time Nah meeting tersebut Dalam meeting satu kali meeting tersebut Anda dapatkan tiga poin Jadi setiap kali pertemuan Itu yang akan Anda lakukan Silahkan Anda kumpulkan poin Sebanyak-banyaknya Dan nanti di akhir semester Miss akan menghitung poin keaktifan Anda Dan itulah yang akan menjadi student participation Itulah yang akan menjadi nilai untuk partisipasi Dalam keaktifan Anda Nah itu dia Kemudian untuk attendance Untuk attendance Attendance atau kehadiran Nah attendance atau kehadiran itu nilainya adalah 10 persons Jadi mungkin di e-campus kita sudah punya attendance Cuman karena belum terlalu aktif Jadi attendance-nya ini nanti akan Miss buatkan di dalam Google Classroom Di dalam Google Classroom Artinya gini Misalnya meeting pertama adalah hari ini Meeting pertama hari ini Apa bukti Anda melakukan proses perkuliahan? Buktinya adalah screenshot Anda telah menonton video YouTube Miss hari ini Nah silahkan Anda screenshot bukti Anda sudah menonton video penjelasan dari Miss Kemudian Anda upload ke dalam Google Classroom Uploadnya ke dalam Google Classroom Jadi nanti seperti ini I would like to see you the example Oke misalnya seperti ini Oke disini sudah ada misalnya nih 2D ya Oke 2D Nah disini kan Miss sudah buatkan beberapa menu ya Beberapa menu Nah menu yang pertama itu adalah topik Misalnya di topik ini nanti akan Miss upload apa materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut Jadi materinya akan Miss bahas di dalam topik Nah apa misalnya minggu kedua Minggu kedua misalnya itu masih explanation dari Miss Nikke Misalnya explanationnya apa Miss akan upload kan materinya di topik Topik 2 berarti Kalau topik 1 artinya topik minggu pertama Kalau topik minggu pertama berarti kan untuk yang hari ini itu hanya silabus Kemudian explanation YouTube dari Miss ya Jadi kalau topik 2 berarti topik minggu kedua Topik 3 topik minggu ketiga Nah itu dia isinya Kemudian disini ada attendance Nah ini attendance Nah di dalam attendance ini nanti akan kelihatan siapa yang absent hari ini Atau siapa yang alpha hari ini Nah seperti itu dia Jadi kelihatan nanti di dalam attendancenya Oke Nah di dalam menu attendance inilah nanti kalian akan mengupload bukti kehadiran Dalam bentuk screenshot Dalam bentuk screenshot Misalnya hari ini kalian nonton YouTube Atau minggu depan Minggu depan adalah Misalnya presentasi Perkisasi dari kelompok 3 Presentasi dari kelompok 3 Kemudian apa buktinya kalian Hadir pada saat itu Nah kalau misalnya itu presentasi dari kelompok 3 Misal for example Kemudian di dalamnya ada forum discussion Nah kalian silahkan screenshot bukti kalian sudah memberikan komentar di forum discussion Nah di dalam forum discussion Ini dia forum discussion ya Nah di dalam forum discussion inilah kalian akan memberikan tanya jawab nanti Nah silahkan kalian diskusikan Misalnya forum discussion 1 Artinya Itu adalah forum Perkuliahan meeting pertama Disini nanti akan banyak komentar dari anda Dalam forum discussion Nah bukti screenshot dari forum discussion itu salah satunya saja Salah satu bukti Screenshot anda sudah memberikan pertanyaan Atau anda sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan teman Anda screenshot kemudian anda masukkan ke dalam attendance Nah misalnya seperti itu Kalau itu hari itu adalah meeting berupa presentasi dari temannya Kalau meeting presentasi dari teman atau kelompok Anda screenshotkan bukti dari anda telah memberikan komentar di forum discussion ini Oke Do you understand that? Tapi kalau seandainya hari itu adalah explanation dari Miss Mika Explanation dari Miss Mika Artinya anda silahkan screenshot bukti anda telah menonton Bukti anda telah menonton Atau anda telah mendengarkan penjelasan dari Miss Mika Dan anda upload ke dalam attendance Nah seperti itu dia Itu untuk menu attendance Nah dalam menu forum discussion yang ini Seperti yang sudah Miss Jelaskan tadi Forum discussion ini isinya adalah Tanya jawab seputar topik pembahasan perkulian Nah misalnya kan tadi ada nih di topik kedua Misalnya expressing opinion Berarti silahkan anda dengarkan atau anda Baca materi mengenai topik yang ada di menu topik Kemudian anda lakukan forum discussion atau tanya jawab Nah hukumnya memberikan tanya jawab di forum discussion ini wajib Artinya semua mahasiswa wajib melakukan tanya jawab di dalam forum discussion Misalnya nih di kelas ini ada 30 mahasiswa Nah seminim-minimnya Seminim-minimnya Miss dapatkan 30 chattingan forum discussion Artinya setiap mahasiswa wajib memberikan partisipasi dalam forum discussion Lebih dari satu baik sekali Kalau satu itu at least minimal Minimal satu Jadi The more you have the better you are Nah semakin banyak anda memberikan partisipasi dalam forum discussion Semakin banyaklah Poin keaktifan yang akan anda dapatkan Jadi silahkan anda lakukan forum discussion Jadi gak ada lagi yang bertanya ya Miss minggu ini kita ngapain ya kuliahnya Minggu depan kita ngapain ya kuliahnya Nah seperti itu caranya Ya Jadi Setiap minggunya silahkan anda pergi ke Google Classroom Silahkan go to the Google Classroom Check the menu Nah kalaupun nanti ada menu assignment Misalnya ya menu assignment Itu mungkin menu keempat Misalnya Miss tambahkan Kalau ada Nah tapi kalau tidak ada Berarti yang anda lakukan dalam perkulian tersebut Yang pertama adalah Cek topik Cek materi apa yang akan dibahas minggu itu Kemudian yang kedua Anda setelah mencek topik Tentu anda dengarkan dulu Topik yang akan dibahas itu adalah Bisa explanation Yang pertama bisa explanation dari Miss Mika Ya berupa zoom atau berupa video youtube pembelajaran Atau bisa berupa materi yang akan di share di dalam topik Atau juga bisa presentasi dari kelompok Nah itu yang akan dibahas dalam topik Kemudian yang akan anda lakukan adalah Setelah anda mendengarkan atau anda membaca penjelasan di topik Anda isi attendance Jadi attendance itu isinya belakangan Tentu didengarkan dulu video penjelasan baru bisa kita screenshot Ya kan Nah silahkan isi attendance Nanti ketahuan ya siapa yang tidak mengisi attendance dan siapa yang mengisi attendance Jadi seperti itu dia Attendance dan forum discussion itu hanya bisa dilakukan Hanya bisa dilakukan di jam perkuliahan saja Ingat ya Hanya bisa dilakukan di jam perkuliahan saja Misal nih kita kuliah dari jam 9.30 sampai jam 12 Artinya start kita diskusi itu adalah jam 9.30 dan berakhir jam 12 Lewat dari jam 12 itu tidak ada lagi penghitungan poinnya Nah itu dia di dalam penggunaan forum discussion Ya Oke Jadi Please be active in my class I really need your participation Miss saya nggak bisa bahasa Inggris Miss saya nggak bisa Nggak tahu kosa katanya Atau saya Susah sekali belajar bahasa Inggris Kita belajar You are the learner You are the learner So you have to try You have to try Nggak perlu pakai bahasa Inggris Ya nggak perlu ngomong pakai bahasa Inggris Kalau misalnya ada pertanyaan pakai bahasa Indonesia saja dalam forum discussion Yang paling penting itu You try and also you practice it And you know about that Nah itu dia Ya Untuk Penggunaan dari Google Classroom Kalau untuk penggunaan dari Zoom meeting Itu kalau ada Zoom Nanti akan miss share ke ketua kelas Ya Jadi ingat ya Forum discussion dan attendance itu hanya boleh diisi di jam perkuliahan kita saja Dan setiap Anda wajib memposting forum discussion Artinya Dalam satu kali pertemuan Seminim-minimnya ada postingan chat atau komentar berupa pertanyaan atau berupa jawaban dari pertanyaan teman Jadi di dalam forum discussion ini Tidak hanya kelompok penyaji yang akan memberikan jawaban Tapi semua students Every students can answer the question Semuanya wajib Semuanya yang bisa menjawab pertanyaan dari teman Silahkan Namun yang bertanggung jawab penuh dalam forum discussion ini adalah kelompok penyaji Silahkan nanti mana pertanyaan yang belum terjawab Atau kalau ada pendapat lain silahkan Dijawab di dalam forum discussion Nah seperti itu dia Jadi kumpulkan poin keaktifan atau poin partisipasi sebanyak-banyaknya Di dalam menu forum discussion ini Nah itu dia Jadi itu yang akan Anda lakukan setiap minggunya Oke di dalam penggunaan Google Classroom Nah Oke Oke kita lanjut Untuk sistem perkuliahan kita Yaitunya Sebelum kita masuk ke RPS Ataupun kita masuk ke yang lainnya Sebelumnya Miss mau informasikan bahwasannya You need to have a group You need to have a group Jadi silahkan ketua kelas I need your help I need your help Silahkan ketua kelas Untuk memanage Pembagian kelompok dari Kelasnya Jadi nanti akan ada 6 grup Nah misalnya dalam satu kelas Kalian ada 28 atau ada 30 orang Silahkan bagi kelompok menjadi 6 kelompok nantinya Nah jadi ada 5 orang Ada yang 4 orang Nah nanti grup ini tugasnya apa Nanti akan Miss share nanti ya Misalkan Miss jelaskan yang paling penting Tolong ketua kelas Bagi kelompoknya Kalian juga bisa mencari teman sendiri Silahkan mungkin kalian mencari teman yang rumahnya dekat Atau yang sepaham dan sebagainya Silahkan Membersnya itu Kalian cari sendiri Nanti laporkan saja sama ketua kelas Jadi ketua kelas nanti akan melotri Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan sampai kelompok 6 Tugasnya nanti akan Miss jelaskan Untuk apa pembagian kelompok disini I would like to explain to you about ebook Oke Miss akan menjelaskan mengenai ebook Nah di dalam google classroomnya Miss sudah men-share mengenai ebooknya ya Ini ada daftar isinya Apa isi dari ebook Ebook English for Accountants ini Disini ada 6 subtopik yang akan kita bahas Nah Di dalam subtopik yang akan kita bahas disini Miss akan men-share menginformkan Akan men-share menginformkan bahwasannya Ada beberapa hal yang akan Yang perlu kalian garis bawahi Yaitunya English for Accountants Seperti yang Miss bilang tadi English for Accountants itu Sistemnya itu adalah Kita belajar bahasa Inggris Dan juga belajar bahasa Inggris umum Juga belajar bahasa Inggris untuk Akutansi Jadi keduanya kita pelajari Jadi nanti jangan bingung Oh ini Miss Miki kenapa sih Kita materinya bahasa Inggris umum Kenapa sih kita nggak Inggris for Specific Purpose Atau Inggris untuk Akutansi Kita keduanya akan kita bahas disini Jadi ada materinya itu Selang-seling atau Di dalamnya juga terdapat Keduanya ya Terdapat keduanya Oke Jadi disini Ya coba perhatikan disini Misalnya ini Introduction to Accounting Introduction to Accounting Ada topiknya Jobs in Accounting Accounting Principle Creative Accounting Ada CPA And Chartered Accountants Kemudian Di dalam bab pertama ini Ada Language Skill Ada Language Skillnya Ada Meeting People Ada Overing Hospitality Ada Agreeing and Disagreeing Nah ini ada Language Skill Kemudian ada Topik Jadi ada dua hal yang akan kita bahas Ada Inggris untuk Accountants Bisnis Inggrisnya Kemudian ada Inggris Generalnya Inggris Generalnya adalah Useful Language and Skill ini Nah ini yang akan kita bahas setiap minggunya Jadi pembahasannya itu Karena kita masih sistemnya daring Jadi kita melakukan perkulian secara daring ya Jadi nanti akan ada grup yang akan mempresentasikan Dan juga akan ada miss yang akan mempresentasikan Jadi kalian tidak hanya mendengarkan penjelasan dari miss saja Tapi kalian juga harus mempelajari dulu Kalau kalian kebahagiaan untuk mempresentasikan materi Nah because you are students You are students, you have to be active Jadi gak hanya nerima, gak hanya active listener saja Tapi kalian juga wajib untuk mencari, mengolah, dan menyajikan materi tersebut Namun itu tidak semuanya dari kalian Jadi miss disini juga ada beberapa hal Dan juga nanti kita akan melakukan form diskusi Nah misalnya yang kedua nih Ada Financial Statement and Ratios Disini ada materinya Profit and Loss Statement Ada Balance Seed Ada Explaining Accounts Ada Ratio Analysis Kemudian use fill language and skill-nya Kalian akan mempelajari Ada saying numbers in English Saying formulation and equations Terima kasih telah menonton! 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 ujung kanan ini ada P ini ada P, L L itu artinya lecture jadi yang penyaji untuk minggu pertama itu adalah Miss Michael gitu kemudian untuk minggu kedua minggu kedua students topiknya adalah student recognize properly on accounting area nah ini kan ada di topik meeting dalam bukunya dalam bukunya dalam buku e-book tadi, nah siapa penyajinya lecture, masih L ini dia, lecture ini L, lecture, artinya dosen berarti P ini penyaji jadi minggu kedua masih Miss Michael yang akan menyajikan materinya seperti itu nah nanti apa yang akan misajikan misajikan itu yang paling utama yang akan misajikan adalah useful language skill and meeting people, ini kan meeting kedua meeting kedua kan isinya ini ini masih bersambung yang pertama introduction to accounting yang kedua useful language and skill ada meeting people nah ini yang paling penting useful language and skill yang akan kita bahas yaitunya meeting people jadi nanti Miss akan menjelaskan materi tentang ini kemudian nanti akan Miss hubungkan dengan introduction to accounting ini nah itu dia cara membaca RPSnya itu untuk minggu kedua sedangkan untuk minggu ketiga ini untuk minggu ketiga nah minggu ketiga itu materinya adalah students recognize students recognize properly on accounting area seperti ini ya nah kemudian materinya masih tetap yang tadi introduction to accounting silahkan kalian lihat daftar isi tadi daftar isi tadi ya sama dengan daftar isi tadi daftar isi di dalam ebook kemudian disini ada useful language and skill ada offering hospitality ada agreeing and disagreeing nah ini kan masih ke minggu ketiga ini minggu ketiga ya minggu ketiga kita lihat siapa presenternya nah presenternya adalah grup one grup pertama artinya grup pertama akan menyajikan materi tentang topik yang ada di minggu ketiga ini nah minggu ketiga kan tadi materinya ini ya kalian perhatikan disini nah yang diperhatikan ini adalah ini students recognize properly on accounting area jadi silahkan anda sajikan materi nah yang paling penting itu disini adalah grup pertama akan menyajikan materi yang berhubungan dengan ini silahkan anda lihat di ebook useful language and skillnya adalah offering hospitality agreeing and disagreeing kemudian kalian bisa membahas yang ini juga kan ada dua hal nih yang masih introduction to accounting kemudian isinya ada jobs in accounting accounting principle creative accounting cpa and charter art content ya silahkan kalian mau bahas latihan kalian mau presentasikan latihan yang ada di ebook tadi tentang yang E sampai H ini juga boleh kalian bahas latihan-latihannya kalian translate kemudian kalian presentasikan untuk masing-masing anggota kelompok boleh banget misalnya kan bagian A ini ada jobs in accounting ada reading misalnya kalian presentasikan kalau ada latihan misalnya kalian presentasikan kalian cari jawabannya kemudian kalian presentasikan boleh ya kemudian useful language and skillnya kalian jelaskan presentasikan offering hospitality agreeing and disagreeing boleh jadi silahkan kalian dilihat dalam ebook nah dan boleh juga kalian cari sumber atau source dari internet lainnya yang berhubungan dengan topik ini boleh banget ya jadi itu yang akan dilakukan oleh group 1 nah group 1 untuk minggu 3 jadi caranya adalah kalau itu berupa presentasi dari group 1 maka yang akan kalian lakukan adalah nih presentasi this one presentation youtube kemudian google classroom and forum discussion artinya bagaimana nah group 1 ya group 1 akan membuat video presentasi ya akan membuat video presentasi silahkan anda rekam video presentasinya ya silahkan anda rekam video presentasinya kemudian anda upload ke youtube nah misalnya anda terdiri dari 5 orang kemudian video presentasi itu anda bagi masing-masing materi sub-sub materi anda gabungkan videonya kemudian anda upload ke dalam youtube nya boleh seperti itu ya presentasi video presentasi jadi silahkan anda sajikan nah menyajikannya itu silahkan bahan yang akan anda presentasikan itu boleh anda mempresentasikan langsung dengan zoom boleh boleh ebook itu yang langsung anda bahas boleh mis boleh gak pakai slide presentasi boleh gak pakai slide tapi anda bahas langsung ke dalam ebook tadi boleh tapi anda presentasikan cara mempresentasikannya mungkin dengan mengerjakan atau dengan membahas latihan-latihan exercise yang ada di dalamnya nah itu dia cara presentasi atau anda tambahkan misalnya materi dari sumber-sumber internet lainnya tapi berhubungan dengan topik pembahasan anda boleh setelah anda presentasikan kemudian anda rekam kemudian anda silahkan upload ke dalam youtube upload kemudian link youtube nya tadi link youtube presentasi tadi silahkan anda kopikan ke dalam google classroom misalnya nih kalau kan minggu kedua grup pertama ya minggu kedua grup pertama berarti masuk ke google classroom nanti kan di google classroom akan buatkan menu topik 2 topik 2 artinya kelompok 1 tadi kelompok 1 tadi silahkan mengupload presentasi yang sudah di upload di youtube tadi silahkan kopikan dan silahkan anda kopikan linknya saja di dalam google classroom nah video presentasinya ya jadi setelah anda kopikan video presentasinya ke google classroom ya dilanjutkan nanti dengan forum discussion nah teman-teman yang lainnya kelompok yang tidak menyaji yang lainnya yang akan dilakukan pada pertemuan minggu ketiga di kelompok satu ini yang menyajikan adalah silahkan mahasiswa yang lainnya mendengarkan penjelasan dari kelompok kemudian kalau ada pertanyaan ataupun nanti hal yang diragukan boleh anda upload ke dalam google classroom di forum discussion di minggu ketiga tadi nah forum discussion minggu ketiga anda setelah mendengarkan penjelasan dari temannya silahkan anda berikan pertanyaan dan juga jawaban anda boleh bertanya dan juga boleh menjawab pertanyaan kalau bisa menjawab pertanyaan dari teman silahkan anda berikan jawaban dari pertanyaan teman tadi di dalam forum discussion boleh jadi itu yang akan anda lakukan di pertemuan ketiga nantinya nah itu dia jadi nanti masing-masingnya melakukan forum discussion itu di jam perkuliahan attendance-nya juga di jam perkuliahan ya itu yang akan anda lakukan nah begitu juga dengan seterusnya minggu keempat berarti materinya adalah ini students are expected to be able to comprehend and practical financial statement and ratio nah ini dia materinya materinya adalah nomor 1 dan useful language skill-nya ada disini silahkan anda lihat anda bahas kemudian siapa penyajinya kelompok 2 berarti kelompok 2 yang akan menyajikan sama sistemnya seperti tadi anda presentasikan kemudian anda upload ke dalam youtube kemudian linknya anda masukkan ke dalam google classroom pertemuan keempat berarti ini pertemuan keempat kemudian nanti lanjutkan dengan forum discussion atau forum tanya jawab di kelas nantinya itu dia nah begitu seterusnya jadi paduan atau pedoman kita melakukan perkulian ada rps-nya nah yang kelima itu dari lecture berarti kalau dari lecture itu miss mika yang akan menyajikan materinya tentang ini nah pertemuan kelima pertemuan ke enam pertemuan ke enam kelompok 3 kelompok 3 yang akan menyajikan materi nah itu dia pertemuan ke tujuh review kalau review biasanya ada dari miss mika pertemuan ke delapan begitu untuk seterusnya nah seperti itu sistem perkulian kita nantinya di dalam satu semester nanti nah itu itu dia yang akan kita bahas dalam setiap minggunya ya jadi silahkan nanti anda melakukan perkulian perkulian oke jadi seperti itu ya sistem perkulian kita ini nanti jangan ada yang sampai bingung lagi karena kita daring ya kita ngapain sih miss minggu ini kita ngapain sih minggu depan gitu jadi intinya seperti ini setiap minggu anda patokannya itu adalah RPS RPS silahkan anda lihat karena nanti anda akan dibagi kelompok silahkan anda lihat dan sudah bisa dipersiapkan saya kelompok berapa saya kelompok berapa gak taruhnya apa silahkan dibagi tugasnya juga dengan temannya ingat ya presentasi itu juga nanti akan dinilai dan melupakan poin atau nilai dari proses nah jangan takut untuk presentasi bahasa inggris saya gak bisa gak ada yang bilang gak bisa you are the students especially you are unsika students nah mahasiswa unsika itu gak ada yang bilang gak bisa wanna try silahkan anda sajikan anda buat slide powerpointnya boleh silahkan anda bahas dalam bentuk presentasi e-book bukunya boleh anda buatkan misalnya anda terjemahkan atau anda bahas misalnya ada exercise satu atau ada satu topik di dalam materi e-booknya kemudian anda bahas anda translate kemudian anda jelaskan itu maksudnya apa kemudian anda sajikan anda presentasikan masing-masingnya boleh jadi yang paling penting sama miss adalah you try to speak anda ngomong anda aktif menyajikan materi pembahasan kalau untuk di dalam kompo ya jadi setiap minggunya udah ada panduannya siapa presenter untuk hari ini siapa presenter peminggu depan apakah misalnya atau siapa jadi kemudian setelah anda melihat di dalam rps anda silahkan masuk ke dalam google classroom misalkan masuk dalam google classroom google classroom topiknya nanti menunya ada topik ada topik ada attendance kemudian ada forum discussion dan kalau nanti ada assignment misalkan assignment untuk menu di google classroom jadi untuk di menu topik berarti itu untuk menu topik yang akan kita bahas misalkan ya materi apa penjelasan misalkan ini di menu topik topik apa yang kita bahas misalnya hari ini miss nike yang akan menyajikan materi miss akan upload link youtubenya atau miss akan upload bahan bacaan yang mana yang harus kalian baca atau yang kalian bahas kemudian miss upload di dalam topik topik satu misalnya atau topik dua topik dua berarti topik meeting kedua nah kalau kalian yang menyajikan atau grup silahkan kalian record kalian rekam kalian upload ke youtube kalian share link youtubenya saja ke dalam topik di dalam google classroomnya kemudian setelah itu mahasiswa yang lain akan memberikan tanggapan yang berupa pertanyaan atau jawaban dan itu hukumnya wajib minimal satu untuk masing-masing mahasiswa itu bukti kalian sudah join ke dalam kelas ya nah untuk attendance attendancenya itu adalah kalau itu berupa video youtube atau video penjelasan dari miss nike kalian wajib mencertakan screenshot screenshot bukti kalian telah menonton video dari miss nike jadi kenapa seperti itu miss maunya materi yang disajikan itu benar-benar kalian dapatkan makanya miss perlu bukti screenshot bahwa kalian telah menonton video tersebut jadi gak hanya sekedar absensi untuk mengisi attendance saja tidak ya seperti itu dia kalau misalnya itu penyajinya adalah kelompok bukti screenshot kalian sudah melakukan forum diskusi baik itu pertanyaan ataupun jawaban salah satunya saja itu buktinya absensinya ya di dalam menu attendancenya kemudian di dalam menu forum discussion ingat forum discussion itu miss akan memberikan penilaian yang berupa poin partisipasi silahkan aktif di dalam kelas itu yang akan menjadi poin penilaian untuk evaluasi kalian dalam perkulian nanti jadi itu yang akan kalian lakukan setiap minggunya nanti jadi gak usah jangan mengumpulah apa yang akan dikerjakan nah jadi kalau nanti ada pertanyaan mengenai sistem perkulian kita silahkan list pertanyaannya di WA ke ketua kelas nanti akan miss jawab melalui WA grup ketua kelasnya oke oke kelas mungkin rasanya sudah cukup banyak yang miss sampaikan untuk sistem perkulian kita ya ingat remember kurikulum OBE itu menuntun mahasiswa untuk aktif di kelas untuk aktif dalam perkulian daring tidak menjadi kendala bagi kita untuk melakukan proses perkulian tetap aktif dalam proses perkulian dan mudah-mudahan kita nanti bisa tetap muka ya perkulian kondisinya sudah kembali normal lagi oke kelas I hope you understand about my explanation thank you for your attention oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati